Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh teman-teman jumpa lagi dengan Enjoy Channel, channel yang membahas berita teraktual, terhangat dan sedang menjadi perbincangan publik. Sahabat Enjoy Channel kali ini yang akan kita bahas terkait Pak Anies Baswedan yang kemarin pada tanggal 31 Januari 2022 ini memenuhi undangan teman-teman di Muskerwil Musawarah Kerja Wilayah P3 di Yogyakarta nah kehadiran Pak Anies Baswedan di Yogyakarta ini ada sorotan dari Gilbert Simanjuta teman-teman yang mengatakan bahwa tidak diperlukan Pak Anies itu mengurus Yogyakarta karena Yogyakarta sudah ada pimpinan daerah dan di Yogyakarta sudah ada partai politik. Jadi kehadiran Pak Anies Baswedan ini tidak diperlukan di Yogyakarta nah yang saya heran teman-teman apa sih salahnya ketika orang itu menghadiri sebuah undangan ini kan masih dalam wilayah nasional, dalam wilayah Indonesia tidak sampai ke luar negeri itu pun juga disorot oleh anggota DPRD DKI Jakarta katanya Pak Anies tidak diperlukan di Yogyakarta padahal Pak Anies hanya menghadiri sebuah undangan teman-teman undangan dari Musawarah Kerja Wilayah Partai Persatuan Pembangunan jadi ini disorot oleh anggota DPR nah teman-teman selain ada sorotan dari anggota DPR juga ada pembelaan dari Partai Gerindra teman-teman jadi anggota DPR dari Partai Gerindra itu juga membela Pak Anies Baswedan jadi apa sih salahnya ketika menghadiri undangan di sebuah acara ini kok sampai-sampai dikaitkan dengan bahwa di Yogyakarta itu sudah ada pimpinan daerah, pemimpinan daerah sudah ada partai politik ini hanya sekedar menghadiri undangan undangan dari Partai Persatuan Pembangunan yang sedang melaksanakan Musker Wil di Yogyakarta nah teman-teman untuk lebih jelasnya kita akan baca beritanya terkait pembelaan dari politikus Partai Gerindra kita baca beritanya teman-teman dari Detek News Gerindra bela Anies soal hadiri Musker Wil P3 dibantul saat COVID-DKI naik Gerindra DKI Jakarta tidak mempermasalahkan kehadiran Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan di Musker Wil DPW P3 Yogyakarta menurutnya hal itu sah-sah saja meski DKI sedang mengalami lonjakan Corona memang kondisi pandemi virus Omikron lagi naik terus tapi rasanya gak ada pengaruhnya juga dengan kepergian Pak Gubernur ke sana ucap ketua fraksi Gerindra DPRD DKI Jakarta Rani Mauliani saat dibungi Senin 31 Januari 2022 penanganan pandemi ini kan sudah ada kewenangannya siapa saja yang diberi tanggung jawab katanya menurut Rani Anies hanya pergi ke Yogyakarta tidak sampai ke luar negeri sepulangnya dari Yogyakarta Anies bisa langsung memimpin pemerintahan kecuali ke luar negeri yang butuh waktu lama untuk terbang belum lagi baliknya harus isolasi emang terus kondisi paparan terus naik kepala daerahnya berangkat undangan juga masalah ujarani jadi misalkan seorang kepala daerah menghadiri undangan apa ada masalah dengan kenaikan Omikron yang ada di Jakarta jadi Pak Anies ada atau tidak ada dalam sehari misalkan pengaruhnya apa dengan perkembangan Omikron yang ada di Jakarta itu kira-kira yang disampaikan oleh pihak dari politikus partai Gerindra Rani merasa aneh jika kepergian Anies ke Jogja untuk datangi undangan dikritik Pak Gubernur ke Jogja heboh ke Bali heboh kok jadi kayak yang onoh sih dikit-dikit curiga katanya sebagaimana diketahui Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan bertolak ke Jogjakarta Anies sendak menghadiri Harlah dan Muskerwil DPW P3DI iya betul Pak Anies langsung ke Jogja via kereta setelah hadir kemarin memeriahkan di P3DKI Jakarta kata Sekretaris Dewan Pimpinan Wilayah Sekwil P3DKI Jakarta Najmi memutasai Rabbani alias Gus Najmi Senen 31 Januari 2022 Gus Najmi mengatakan Anies berangkat tepat setelah menghadiri Istiqhosa dan doa bersama untuk Almarhum Abraham Lunggana alias Haji Lulung kemarin sore Di Jogja beliau menghadiri Muskerwil ujarnya PDIP melontarkan kritik keras terhadap Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan yang bertolak ke Jogjakarta menghadiri Harlah dan Muskerwil DPW P3DI PDIP mewanti-wanti agar Anies tak mengurusi daerah lain Jogja punya Gubernur yang mengurus daerahnya termasuk mengurusnya parpol di DII mereka punya Kesebangpol Gubernur DKI tidak diperlukan mengurus DII karena mengurus DKI juga kurang menunjukkan sikap yang baik dan bertanggung jawab kata anggota DPRD DKI Jakarta fraksi PDIP Gilbert Simanjuta kepada wartawan Senin 31 Januari 2022 Gilbert juga menyoroti kasus COVID-19 di Jakarta yang sedang melonjak-lonjaknya ditambah lagi varian Omicron Jakarta yang tembus 2800 orang bahkan dia menilai Anies terkesan abai dengan kondisi COVID di Ibu Kota Jakarta Omicron memang tidak seganas delta tetapi ini tidak menjadi pembenaran buat Gubernur DKI untuk abai akan tugas dan tanggung jawabnya sedikit pun tidak ada penjelasan dari Gubernur soal banjir dan infeksi virus corona yang makin naik termasuk upaya yang dilakukan tandasnya jadi Gilbert 9 juta ini teman-teman dari fraksi PDIP DKI Jakarta yang mengkritik Pak Anies Baswedan ketika Pak Anies ini bertolak atau mendatangi undangan dari P3 di Jogja nah kalau orang mendatangi undangan saja ini dikritik seperti itu artinya Pak Anies datang ke Jogja itu kan hanya sehari untuk menghadiri kegiatan di P3 masa ini dikritik bahwa di Jogja itu sudah ada pemimpin yang mengurusi sudah ada pemimpinan daerah atau kepala daerah sudah ada partai politik kenapa mengurusi di daerah lain nah kalau kita melihat teman-teman Pak Anies itu tidak punya pikiran saya pikir untuk misalkan mengurusi daerah lain Pak Anies hanya kesana itu memenuhi undangan namanya orang diundangkan datang lagi pula undangan itu kan masih dalam wilayah NKRI dalam wilayah Indonesia tidak sampai ke luar negeri nah kalau misalkan ke luar negeri ini kan memerlukan waktu lama dan pulang ke luar negeri pun ini harus karantina atau isolasi ini memerlukan waktu yang lama dan ini kan antar kota saja Jakarta Jogja setelah itu balik lagi ke Jakarta untuk mengurus Jakarta jadi kalau ada kenaikan COVID-19 di Jakarta atau ada kenaikan Omikron tentu saya pikir tidak punya dampak yang signifikan kalau Pak Anies hanya pergi ke Jogja itu menghadiri undangan jadi saya berpikir seperti itu teman-teman tidak ada pengaruhnya lagi pula di Jakarta itu sudah ada yang mengurusi terkait COVID-19 jadi peran-peran yang dilakukan Pak Anies ya tentu mengurusi Jakarta perannya bukan mengurusi Jogjakarta beliau hanya menghadiri undangan ini sudah dicurigai yang macam-macam jadi ini teman-teman menariknya Pak Anies kemanapun Pak Anies pergi ini selalu menjadi hipuh menjadi perbincangan apa sih salahnya Pak Anies kalau itu hanya pergi misalkan menghadiri undangan seperti di Jogja kemarin jadi itu teman-teman kritikan yang disampaikan oleh Gilbert Simanjuta fraksi dari PDIP kepada Pak Anies Baswedan namun namun ini dibela oleh Partai Gerindra DKI Jakarta jadi ini menarik teman-teman untuk Pak Anies Baswedan ini memang suaranya cukup signifikan untuk bisa dicalonkan menjadi calon presiden di 2024 jadi banyak orang yang menyerang mengkritik Pak Anies Baswedan tetapi lihat Pak Anies Baswedan tetap tenang saja tetap bekerja sebagai Gumbel DKI Jakarta dan tidak begitu menghiraukan terkait kritik-kritik yang datang dari luar kalaupun Pak Anies membalas itu hanya berupa sindiran-sindiran saja tidak sampai kepada menyerang seseorang itulah Pak Anies Baswedan teman-teman nah itu yang bisa kita bahas kali ini dan bagaimana menurut teman-teman sekalian tulis di kolom komentar karena komentar teman-teman akan sangat bermanfaat untuk yang lain sukses selalu assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati